Intro MKD dan Badan Kehormatan Seluruh Indonesia membentuk asosiasi Lembaga Kehormatan Dewan Dengan adanya asosiasi ini, diharapkan penegakan etika lembaga perwakilan akan lebih terstruktur Mahkamah Kehormatan Dewan bersama seluruh Badan Kehormatan Seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk asosiasi Lembaga Kehormatan Dewan Deklarasi dilakukan sukses seminar nasional penegakan etika yang dilaksanakan di Hotel Crown Plaza Jakarta baru-baru ini Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufi Dasko Amat mengatakan tujuan pembentukan asosiasi ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi dari Lembaga Kehormatan Dewan, baik di DPR RI maupun DPRD Selain itu, kedepannya perlu dibentuk standar aturan yang baku agar bisa menjadi pegangan bagi Lembaga Kehormatan Dewan seluruh Indonesia Ya, tujuannya adalah menyeragamkan visi-misi lalu kemudian melakukan sinergi serta ingin sama-sama merumuskan aturan yang baku bagi Lembaga Penegakan Etika di Legislatif Sementara itu ditemui selesai menjadi pembicara dalam seminar Jaksa Agung Muda Widio Pramono mengatakan pembentukan asosiasi Lembaga Kehormatan Dewan merupakan langkah yang baik dalam membangun kembali citra Dewan Perwakilan Kalau ini dilakukan secara simultan, ini dilakukan secara terus menerus ini akan dapat mempertinggi derajat dari Dewan itu akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar etik di mana anggota Dewan itu kan kita tahu menjadi contoh menjadi panutan, menjadi orang pilihan menjadi teladan yang harus diikuti, harus dipatuhi dan harus dicontoh Dari Jakarta, Nur Fuad dan Ade Ardiansyah TVR Parlemen melaporkan